Intro Oke Bintang tamu kali ini Dia adalah seorang vokalis band dan juga aktor muda Langsung aja kita sambut Parto Patrio Mas, mantap, mantap, mantap Mau kemana mas? Hah? Mau kemana ini kok dan-danan keren banget nih Pulang show Pulang show ya? Ini maaf agak telat ini Gapapa Tadi Abis show saya Tadi karena ini ya apa namanya epic hour nyanyinya di festival ya Festival musik ya Luar biasa Sama band siapa mas? Saya Marawis Kira-kira yang ada? Band lah Saya udah ketahuan begini masa Ya Habibi ya Habibi Kira-kira yang ada di imajinasinya nih? Saya pokoknya kalo gak roker gitaris udahlah Udah Saya juga yakin itu Udah siap? Mari Mainkan imajinasipun Sudah kan mas Oke Akhirnya dateng juga Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Maaf ini agak telat ini Ini Dandanannya keren banget Ya beginilah namanya juga rocker Gitar Metallica banget nih ya Metallica? Pasti gara-gara ngefans banget kan sama Metallica Iya Jadi pengen banget Lihat kamu nyanyi Sambil gaya Metallica gitu Mau yang lagu ini ya? Lagi? Lagi? Saya biasa kaya gitar. Tapi kayaknya hari ini tuh agak sedikit pucat. Kebanyakan ini tadi malam show, paginya bangun ke pagian gitu. Terus dapet orderan ngebor, pompa gitu. Terus ya. Tapi udah siap kan? Siaplah. Kalau udah siap saya langsung panggilin aja ya. Panggil aja. Silahkan, silahkan. Ya oke. Padafa. Padafa. Ngapalin. Padafa. Udah apal kan? Padafa, sudah siap kan? Silahkan, silahkan. 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 Ini ya. Udah satu tahun loh jadi pasien kita. Oh. Silahkan dokter langsung dipakai aja. Hah? Pakai. Nanti abis ini langsung di... Wow. Gimana? Dokter udah siap? Oh siap, siap. Dokter silahkan langsung dipakai. Berbaring deh. Coba langsung berbaring. Silahkan padafa. Oke. Coba tarik arisan. Tarik nafas. Oh iya. Napas, napas, napas. Gimana nih dok? Jadi gini, ini ada rongga ini banyak anginnya ternyata. Oh. Bingung ya padafa ya? Tenang aja. Pak dokter akan pakai metode yang biasa untuk analisa penyakitnya. Ya silahkan sebentar ya. Bentar. Ambilin dulu ya dok ya. Biasa dok. Padafa seperti biasa ya. Berbiasa ini saya, cara saya untuk menangani pasien. Metode baru. Metode yang pertama adalah ini. Hah? Kok berbajai? Iya. Karena ini untuk dokter menjelaskan. Menjelaskan. Tentang keluhan penyakit padafa. Jadi gini. Iya. Kamu itu suka naik motor ya. Di belakang bajai yang asapnya ini. Jadi kamu menghirup di rongga ini asapnya ini. Ya. Tuh. Jadi hati-hati kalau ada bajai, jangan di belakangnya kamu harus disusul ya. Jadi kamu begitu ada bajai, kalau kamu gak bisa nyusul, tungguin aja biar direwat jauh ya. Jangan di belakang bajai ya. Gimana? Padafa udah mengerti kan? Masih belum mengerti. Yaudah kalau gitu kita langsung kiri-kiri aja kalau ada ya. Oke silahkan. Ini ciri-kiri penyakitnya padafa. Saya ngerasain yang dikit sih gak terlalu banyak. Cuman ini, 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 ini. Semua itu. Semua. Semua. Kalau dikit ini aja. Kalau ini, ini, ini. Sabar dokter kamu. Itu semua. Tapi akan dijelaskan loh. Jadi waktu kamu di rongsen ini kamu nelen lampu. Ya. Ya. Ini nyala, makanya nyala. Kamu juga ini gejala-gejalanya nih. Seperti ini. Ini tulang punggung kamu. Ini tulang sini. Itu agak pegel ya. Iya. Lebih baik diapain? Lebih baik. Kamu naik motornya tengkurap. Ya. Jangan. Gak capek. Ini capek ini. Gejala capek. Nah ini kebanyakan nginjek rem. Ya. Kalau kamu nginjek remnya capek, udah lolosin aja. Losin rem. Ini akibatnya. Nah. Ini gejalanya kamu sering nengok kiri. Kan ada sepion. Gak usah nengok-nengok. Lihatnya sepion. Belon ya. Iya. Nah kalau ini seperti tadi. Saya bilang. Sakit. Sakit. Belon. Urat sarafnya ini ke perut soalnya. Agak enak kan? Eh lupa. Oke. Tadi kan udah ya ciri-cirinya, keluhannya. Kita langsung masuk ke pengobatannya ya. Kok gini pakai tabung gas? Jadi. Ketawa ngelihat dia ini. Ini. Ini memang. Ini sebenernya. Ada oksigen di sebelahnya. Ini kalingan. Nah ini di sini. Tuh kan di sini. Tuh. Ini oksigen. Jadi bukan gas ya. Karena sering mengisah polisi. Polisi itu gak bagus. Makanya kita kasih ini. Oh. Ini namanya apa? Itu namanya apa ya? Apa sih? Ventilasi. Oh. Ventilasi. Oke. Oke. Gimana Pak Dava? Tapi saya mau nanya dok. Kenapa setiap balik dari sini saya malah tambah sakit ya? Itu. Itu. Kalau situ sembuh gak balik lagi saya gak dapat duit. Makanya. Gini. Makanya sembuhnya saya cicil. Dok. Ini mau dikasih obat yang seperti biasa? Seperti biasa ya tulis aja. Ya. Ini nanti diambil di apotek aja ya dok ya? Makasih ya dok. Sama-sama. Apoteker juga bisa kalau baca tulisan saya. Semoga cepet sembuh ya pak. Bisa. Kenapa sih dia gak pernah sembuh sembuh? Jadi gini. Orang sakit itu sembuh. Dokter. Dokter. Tangan saya punya petasan ini. Tolong. Tolong sus. Tolong sus. Duduk dulu. Duduk. 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 Lagi banget dok. Ini pakaiannya. Tolong sus. Tolong sus. Kan ini aja. Ini kenapa ceritanya gimana? Tadi ada orang lembar petasan karena saya. Saya pikir mati kan. Pumut. Taunya hidup melendus dok. Kalangi dok dok dok. Ini petasannya bunyi. Bunyi. Kalau mau pasang petasan, cari yang gak bunyi. Wah ini bahaya. Tiduran. Dok, ini dikasih anti biotik. Anti nyeri. Tapi stok kita kan lagi habis. Biasanya dokter kan suka bawa, kayak ambil di tempat yang biasa kan. Ambil, ambil, ambil. Tolongin cepetan dok, pelan-pelan. Lu megang kenceng gak apa-apa tuh. Begitu aku pengen. Bentar ya, sabar ya pak. Dok mana obatnya? Kok malah petasan? Jangan-jangan dokter yang lempar petasan karena saya tadi ya? Ya kan? Oh yang di gang situ ya? Bukan gua petasan, dokter ini yang lempar tadi karena saya sus. Dok, ini gimana ceritanya beneran begitu? Tuh. Ceritanya begini. Anak saya kan ulang tahun. Terus minta dirayain. Saya beli petasan. Terus iseng-iseng kan beli petasan bunyi atau enggaknya harus kita coba. Makanya saya rempar. Wah, sanggut nih. Iya, iya sabar-sabar. Langsung dijahit aja gimana dok? Oh, jahit-jahit. Silahkan, silahkan, silahkan. Aduh, silahkan. Aduh, saya, saya. 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 Aduh, saya, 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 boleh. Silahkan, silahkan. Aduh, silahkan, silahkan. Iаем, silahkan. Tentang, silahkan. other daya. Ini prosedur, ini prosedurnya lah dok, ini prosedur kita, ih, pak sabar ya, bu dokter, dokter, pak sabar ya, nyangkut, nyangkut, dokter, tanganin pasien yang ini, tenang pak, pasti sesuai dengan prosedur kita, saya layanin yang itu dulu ya pak ya, ya tenang, sabar ya saya, ini ketubannya udah pecah, udah dok, ini prosedur pertama diapain ya dok ya, prosedur pertama ya saya tenangkan dulu, ini udah pecah, ini udah, saya lihat pembukaan berapa ini, waktu udah pembukaan pertama, kok saya gak diundang, jadi tenang dulu, bentar bu ya, bukan saya yang hamil dok, ini guestri saya, saya pegang gak mau, kalau ursus udah ngecek pembukaan, cuman ini kayaknya belum waktunya ini, udah dong, udah pecah, Sayang apa pikirannya ke Solo ya? Aduh, dikasih salep, dikasih salep. Salep terbagi. Dapuk kalian buat mas Marto. Dari rocker mas, ujung-ujung jadi dokter. Gimana rasanya? Akhirnya gue masuk tempat konser, rumah sakit. Tapi luar biasa Kang Denny, idenya tiba-tiba pas melihat ronsen itu bisa makan lampu ya tadi ya? Kok bisa kepikiran ke situ gimana tuh? Gak tau, saya liat gambarnya aja lah. Silahkan Kang. Kak Ato, luar biasa tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ato. Ini tuh saya tidak melihat sebuah apa ya, akhirnya datang juga. Tapi saya seperti melihat sebuah sketch-nya yang memang sudah dipersiapkan semuanya. Kak Ato di sini datang dengan ikhlas, ngikutin semua. Terus ketika bingung pun Anda memainkan ekspresinya jadi kayak Mr. Bean gitu. Tapi itu pas lagi ketika saat ketuban pecah satu itu, Anda kayaknya bernapsu sekali ingin memeriksanya. Sampai, sampai saya ditutupin. Ya kak, bukan apa-apa pak, saya kan bergantungnya sama bapak. Kak Ato, oke banget, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Ato nih.